Raksana Agung telah mengantongi 11 nama terpidana mati yang masuk dalam daftar tunggu untuk eksekusi mati tahap kedua. Dari 11 nama itu diketahui 8 orang diantaranya adalah terpidana mati kasus narkotika dan 3 orang lainnya tersangkut kasus non-narkotika. Dari 8 terpidana narkotika, 7 orang diantaranya adalah warga negara asing dan 1 lainnya adalah warga negara Indonesia. Dalam eksekusi tahap kedua ini kemungkinan dilakukan pada terpidana yang permohonan gerasinya ditolak Presiden. Dan berikut data terpidana mati yang masuk dalam daftar tunggu untuk eksekusi mati tahap kedua. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!